Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data pipeline menggunakan Kafka dan Spark Jadi kan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahannya Jadi sekarang saatnya membahas tentang bagaimana sih struktur arsitektur dari data pipeline menggunakan Kafka dan Spark Yang pertama kita akan membahas tentang streaming data menggunakan Kafka Jadi lebih tepatnya ini proses ETL-nya, Extract, Transform, dan Load-nya Di bagian yang pertama dari berbagai macam data source yang berbeda Kita bisa melakukan proses ekstraksi menggunakan salah satu connect API dari Kafka Bisa menggunakan Hadoop, kemudian ada HBase juga, ataupun connect API yang lain Tergantung pilihan preference masing-masing Kemudian dari aplikasi kita bisa melakukan transformasi data Jadi kita bisa mengumpulkannya ke satu tempat bernama data lake ini Data lake ini jadi sudah proses dari data, termasuk data yang tidak terstruktur tadi itu Atau data yang terstruktur yang masih punya skema yang berbeda kita jadikan satu Kemudian kita olah menggunakan streams API itu Jadi kita ingin melakukan filter Ada perubahan data, jadi misalnya kita bisa melakukan agregasi Jadi misalnya kita sudah ingin melakukan mengumpulkan data mengenai agregasi datanya Jadi kita ingin mengambil Contoh ini dari kasus kita punya media pembelajaran online gitu kan Jadi di masing-masing user kan punya review masing-masing Nah kemudian dengan menerapkan sistem seperti ini Kita punya data analitikal data menggunakan Kafka ini Kita bisa mengambil misalnya dari API-nya Kita ambil reviewnya Kemudian kita bisa melakukan deteksi Dengan melakukan transformasi tersebut Kita bisa mendapatkan Kita bisa melakukan flag atau penandaan bahwa review ini Ya ini review yang bederan Bukan semacam kayak scam gitu Bukan scam review Jadi gak orang dibayar untuk melakukan review gitu Kita bisa melakukan deteksinya seperti itu Jadi itu salah satu use case Penggunaan kenapa dari data source Kemudian dari aplikasi sendiri Kita bisa melakukan stream API atau connect API Dalam data lake kemudian diolah ke connect API lagi Ke dalam data yang sudah jadi Yang sudah skemanya sama Kemudian apa data pipeline Jadi sebenarnya konsepnya hampir sama Untuk Apache Spark juga Kita sama konsepnya melakukan ETL Jadi kita ada atraksi, transformasi, dan loading datanya Perbedaannya apa? Jadi perbedaannya hanya di Kecepatan processing dari setiap detiknya Jadi selanjutnya Jadi kalau di Kafka Streaming itu Kita bisa lakukan processing 700 ribu data per detik Untuk Apache Spark kita bisa lakukan 22 juta data per detik Nah kemudian Untuk memperoleh hasil yang lebih optimal lagi Kita bisa melakukan penggabungan antara keduanya Jadi di proses yang ketiga ini adalah Gabungan dari penggunaan Kafka Dalam pengelasteran topiknya Kemudian Untuk data processingnya Menggunakan Spark Streaming Dengan machine learning-learning yang terpilih Kemudian data tersebut akan disimpan Dalam my produce database Contoh ada JSON Kemudian bisa dilihat bisa menggunakan Spark SQL Atau apacet real SQL Jadi ketika kita melakukan Proses streaming data seperti ini Kita bisa mengolah hingga 65 juta data per detik Seperti itu